Hati-hati Sob. Sekarang banyak sekali modus kejahatan seperti yang terjadi dalam rekaman video itu. Dimana seorang pria pura-pura menjadi korban tabrak oleh mobil. Si pria yang menggunakan kaos warna hitam tersebut, marah-marah lantaran sepeda motornya itu, disenggol oleh mobil yang memarkirkan di sebuah toko minimarket Sob. Menurut informasi, sopir mobil itu sudah menghidupkan lampu sen ke kanan, namun tiba-tiba saja, ada pria yang mengaku-ngaku dirinya merasa disenggol. Akhirnya motornya itu terjatuh katanya Sob. Si pria arogan yang menggunakan kaos warna hitam tersebut, lantas minta ganti rugi kepada si pemilik mobil. Yang menyinggol dirinya itu, banyak warganet yang beranggapan bahwa, itu hanyalah modus kejahatan, alias pengen mengambil untung dari korban. Padahal dirinya sebenarnya tidak terjadi apa-apa, atau pura-pura saja Sob. Untuk memeras korban. Bagaimana tanggapan kalian melihat video tersebut? Silahkan tulis komentar anda di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Ya kan tadi kan ngasih sen dari sana, banyak yang lihat. Iya, tapi di dalam pinggir ini. Tuh, lihat. Lalu dalam pinggir dulu, saya minta ganti rugi. Terus ini gimana ini? Tidak ganti ruginya, jangan sembarangan. Saya sampai ke seru, sampai jatuh. Terus gimana ini? Tidak! Boleh berbahaya! Terima kasih.